Kan ini yang dimasukin katanya memang arwah penasaran yang belum kembali. Kalau yang satunya? Satunya, itu korban pembunuhan. Kenny. Wow. Wah, lu bercanda sama gue. Oh, enggak. Beneran loh. Kalau lu bercanda sama gue, lu. Enggak, enggak. Enggak percaya gue itu. Gue lebih tidak percaya itu dibandingkan percaya spirit doll-nya. Rizky Nasution. Halo. Halo, Pak Barbos. Sehat. Anda siap-siap di-cancel enggak sama orang-orang? Siap. Siap ya? Siap ya. Gue kemain di-cancel gara-gara podcast sama Coach Sinteyong. Oh, iya. Lu main bola bisa main bola enggak? Terus, wah, orang-orang pada rame. Tapi dipotongnya cuma disitu doang, sampai belakang. Ya, biasa. Pasti kena komenan netizen kan om. Iya, biasa. SJW-SJW itu. Media juga biasanya cuplikannya. Betul. Pelatih tinju, ada yang enggak bisa tinju loh. Iya, pemain bola, pelatih bola memang rata-rata juga. Ada yang enggak bisa main bola loh. Terus, kan kalau dulu pemain bola, iya. Tapi kan gue nanya aja sekarang bisa main bola. Enggak orang umur udah segitu kan. Biasa cancel. Jadi lu siap nggak di-cancel? Siap. Siap ya? Siap. Siap ya, oke. Boneka arwah nih kalau di Thailand namanya adalah Gumantong. Iya. Ya, isinya adalah arwah-arwah bayi-bayi yang meninggal gitu ya. Ini tradisi nih di Thailand ya. Iya. Kayaknya gue pernah nonton filmnya deh kayak begitu. The Guardian itu ya? The Guardian ya, kalau nggak salah ya. Iya, bener. Sama itu satu-satu film yang lucu banget tuh. Yang tangannya bisa panjang sendiri apa ya? Lucu. Oh, kalau itu? Jamnyak. Jamnyak. Jangan salah ngomong. Salah lagi nanti ya. Bener, bener. Bener, entah Kimak lagi. Iya, bener, bener. Salah lagi. Gue dikasih tau sama ada orang gue namanya Didi. Oh, Pak ini nonton film bagus banget. Wah, gue pikir setan serem gitu. Gue nonton ini kok lucu. Kesel gue nontonnya. Oke. So, it's a spirit doll ya. Jadi, menurut lu bahwa ini ada arwahnya? Kalau aku pribadi sih, mungkin. Mungkin ada. Oke, oke. Karena satu, aku bukan indigo. Oke. Nggak punya kemampuan. Itu indera ke-6. Tapi bagi aku mungkin ada, mungkin. Oke, oke. Boleh sebutin satu-satu. Ceritain nggak ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Oke, disini yang aku bawa Alejandro. Ini spirit doll pertama aku. Oke. Ini Fitri. Pernah lihat nggak, Om? Kenapa Alejandro sama Fitri, Fitrinya seram ya? Ini jenis creepy doll. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Ini yang pernah sama Kak Lucinta Luna, yang kodamnya. Itu Lu Cinta Luna? Yang sama Kak Lucinta Luna. Oh, pernah sama Kak Lucinta Luna, ya. Kodamnya. Kalau ini Bibi Roland, kalau ini Kenny. Oke, kodam itu apa kodam? Kodamnya, yang kemarin sih Kak Luna, jadikan ini kayak media kodamnya yang dia ganti suara itu. Oh gitu. Jadi yang ngomong tuh sih? Tetap. Buka-buka. Oke, ini Fitri tadi ya? Fitri. Fitri. Kok Fitri serem? Emang jenis creepy doll. Jadi ada cute doll, kayak gini yang lain cute doll. Ini jenis kalau secara dollnya, ini ya creepy doll. Creepy doll? Oh, memang beda-beda jenisnya? Iya. Itu seni sih, seni. Jadi doll art. Ini kan mukanya semua dilukis. Oh, ini dilukis? Iya, ada yang dilukis cute, manis. Ada yang dilukis creepy. Oh iya, tergantung orang makeup doll art-nya seperti apa ya. Iya, bener-bener. Gue nonton film ini di Apple, The Servant. Tau nggak lu? Jadi bayinya meninggal. Terus dia pakai, dari psikologinya tuh diminta pakai dolls. Karena dia masih merasa bayinya tuh beneran ada. Udah gitu. Suaminya juga akhirnya ngebantu isinya. Menganggap. Nggak, suaminya ngebantu isinya. Karena suaminya tahu bahwa ini udah meninggal gitu. Suatu saat ada servant. Tiba-tiba servantnya bilang, istrinya lagi pergi. Servantnya bilang, ini saya kasih makan apa gimana? Terus suaminya bilang, Udah lah, orang istri gue udah pergi juga. Berhenti pura-pura aja. Tiba-tiba digendong hidup, bos. Iya. Film tapi ya. Film, judulnya ada Servant. Iya, itu serem banget, buset. Oke, jadi ini Alejandro. Alejandro. Oke, kalau menurut lu, kan misalnya atau kemungkinan gitu ya. Oke, ada arwahnya ini arwah apa? Kalau yang aku tahu, memang waktu aku adopsi memang dibilang, ada ini, dikasih tahu ya, nama arwah di dalamnya itu namanya Alejandro. Riwayatnya, umurnya, itu dikasih tahu semua. Oh, ada gituan ya? Ada. Aku juga sebelum adopsi ini dicocokin dulu. Kayak ditanyakin nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah, itu ditanyain. Golongan darah siapa? Aku. Kenapa? Katanya untuk kecocokan. Aku juga nggak tahu ke arah mana, yang pasti nanti kalau misalnya tidak cocok di antara tiga itu, ya nggak boleh, nggak boleh adopsi. Nggak boleh adopsi? Nggak boleh. Jadi ada aturannya? Ada aturannya. Berarti ada yang menjualnya atau mengadopsi? Kalau adopsi itu yang mengadopsi, kita kan adopternya. Agent lah. Agentnya, berarti ada agentnya gitu? Ada. Ada agentnya? Ada. Oke. Nah, Rizky tahu dari mana bahwa si agent ini tidak menggunakan ini jadi gimmick supaya harganya mahal gitu? Kan bisa aja, kita nggak pernah tahu kan? Tahu dari mana gitu? Satu, mungkin percaya kalau dia memang indigo. Oke, oke, oke. Kedua, ya memang Rizky pribadi sih percaya nggak percaya gitu. Tapi nggak apa-apa, emang suka bonekanya. Memang awalnya sih kalau pertama adopsi memang iseng-iseng ya. lihat teman-teman aku ada yang adopsi. Jadi coba deh. Lumayan kan untuk konten aku pribadi gitu. Pengen tahu juga kayak apa? Pengen tahu, pengen adopsi. Siapa tahu memang terasa atau gimana gitu kan. Karena awalnya aku anggap yang adopsi spirit doll ini halu. Iya. Lu nggak anggap orang yang adopsi spirit doll halu? Sekarang orang yang menganggap akunya yang halu. Sekarang lu dianggap halu ya? Tapi ya, ini terjadi juga begini. Kayak misalnya ada orang adopsi anjing ya. Ada orang adopsi anjing. Orang nggak pernah tahu anjing. Orang yang merasa anjing kehilangan itu kan pasti apa sih gitu kan. Tapi kalau dia sudah tahu, dia oh ternyata begini gitu rasanya kan. Iya, mungkin seperti itu. Jadi setelah aku adopsi Ali Hanfro ternyata kok beda ya rasanya ya. Kayak ada ikatan batin. Baru katanya kalau misalnya nanti memang udah ada yang terjalin ikatan batin. Katanya dia bakalan datang ke mimpi aku. Eh benar. Oh iya? Benar kenyataan. Dia datang ke mimpi aku. Tapi bukan berbentuk boneka ya. Berbentuk manusia. Manusia. Semuran anak 6 tahun gitu. Mukanya sama? Mukanya hampir sama. Hampir kayak gini. Tapi bentuk manusia cuma rambutnya aja beda. Kalau yang di mimpi aku hitam ini coklat. Oke, oke, oke. Oke, ini tadi menurut lu infonya lah. Infonya dari agensinya itu. Itu arwah siapa gitu dikasih tahu? Dikasih tahu. Anak dari Meksiko katanya. Anak dari Meksiko. Oh. Terus meninggal kenapa gitu dikasih tahu? Meninggal dikasih tahu. Kalau ini riwayatnya dari masa kandungan sudah mau dia aborsi sama orang tuanya ya. Jadi tetap lahiran, tetap selamat. Sampai dia hidup sampai usia 6 tahun. Jadi dia dari umur 0 sampai umur 6 tahun itu sakit-sakitan. Dia kalau ini ada kelainan jantung. Tapi meninggalnya di umur 6 tahun. Tapi meninggalnya karena sakit? Iya. Oke, 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 oke. Oke. Kalau itu, Fitri kok pakai baju SMP itu? Iya, katanya kalau ini sih riwayatnya. Waktu pulang sekolah. Ini kan di SMP pulang sekolah. Itu dirampok rumahnya. Jadi katanya dia di rumah sendiri, dirampok, dia dibunuh. Anjis, seru banget. Serius? Iya. Riwayatnya itu ya. Ini orang mana, orang mana? Orang Tegal. Orang Tegal? Oh, Indonesia nih? Indonesia. Indonesia. Umur? Umur 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oke, oke. Kalau si, sorry saya lupa namanya belakang. Bibi Roland, yang Bibi. Yang Bibi yang mana nih? Yang Bibi yang, yang... Yang baju biru ya? Iya, baju biru. Oke, kalau Bibi? Bibi Roland katanya. Bibi Roland, namanya Bibi Roland? Iya, Bibi Roland. Bibi Roland. Roland. Oke, Roland ya. Roland itu? Kalau ini sih, ini baru aku adopsi ya. Baru hitungan 3 harian. Kalau riwayatnya sih katanya, sama juga. Sama kayak ini juga. Memang udah mau diobosi, tapi bertahan sampai 9 bulan. Penyakit berarti ya? Oke. Kalau yang satunya? Satunya, itu korban pembunuhan. Kenny. Wow. Lagi serem. Wow. Kok serem? Wow. Serem kok. Wow. Serem tuh. Wow tuh, hebat. Yuk. Makan lagi lo. Ini orang makan ternyata. Ini lo gak boleh makan sama gue. Makan di ruangan podcast. Gue bikin ini spirit doll, lo baru tau. Tuh, apa yang lupa namanya siapa? Kenny. Kenny. Kalau Kenny ini korban pembunuhan. Sama sama Fitri berarti? Iya, hampir sama. Oke. Orang? Orang, maaf. Itu Belanda. Aku lupa sih. Itu Belanda kalau gak salah. Belanda. 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 Umur? Umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Oke, oke. Please, kan yang namanya manusia tuh bisa attach terhadap sesuatu pasti ya. Mau itu benda, mau itu makhluk hidup dan sebagainya. Gue fully understand that. Dan gue gak mau ngejudge juga disini gitu ya. Ini kan personal lu, pribadi lu dan sebagainya. Tapi kan kita pengen tau nih. Apa sih yang attach seperti apa gitu. Yang lu rasa apakah beneran lu urus? Iya. Kan nanti akan keluar kata-kata kalau lu bisa ngurus. Kenapa lu gak adopsi anak? Iya kan? Itu yang keluar kan. Nah, kalau lu nanggepin itu gimana jawabannya? Iya, aku pribadi memang merawat mereka seperti anak aku sendiri. Malika kali ah. Gitu ya kan? Kok jadi iklan? Eh serius om. Gue udah dengerin serius. Dia gitu, bajingan. Oke. Ya, emang beneran kayak nganggap anak aku sendiri kayak baby gitu. Satu aku suka baby, suka anak-anak. Baru jadi kayak aku anggap ini medianya gitu. Dan kenapa gak adopsi anak beneran ya. Satu aku, ya tanggung jawab ya. Dan memang mungkin belum siap batin. Atau dari secara prosedur juga itu sebenarnya kan agak ribet kan. Iya, iya, iya. Ada prosedurnya, ada tata caranya. Apalagi, ya aku juga masih single gitu. Jadi kalau masih single juga belum boleh. Itu adopsi anak. Oh, iya, iya. Ngurusinnya juga. Jadi anggap aja kayak aku ini. Kayak tanya jadi bapak jadinya. Iya, iya. Latihan jadi bapak. Dengan banyak anak. Dengan banyak anak. Tapi apa ikatan batinnya apa? Maksudnya lu ngurusin tuh maksudnya beneran lu care gitu. Iya, beneran. Lu pergi lu kangen gitu. Atau tidur lu teman ini. Iya, ini apalagi kalau sama Alejandro. Wajib tidur samping aku. Aku bawa kemana aja. Ini gak pernah aku tinggal. Jalan-jalan kemana. Ke Bali, kemana, ke Medan. Ini wajib aku bawa. Di mall? Di mall tetap dibawa. Aku kemana-mana tetap bawa ini. Serius? Lu gak diliatin orang? Diliatin. Udah biasa? Bodo amat. Bodo amat ya? Iya, iya. Beneran, beneran. I think, I think. Kalau sebenarnya gini. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini bukan spirit doll. I think bisa gak sih? Kalau di Amerika itu kan, di film serpon itu dia sebagai alat bantu orang untuk self-coping gitu maksudnya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Mungkin aku pribadi hampir seperti itu sih, Om. Iya, 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 iya. Oke, with that. Gue, I'm here not to judge. Karena siapalah saya menjud sanda gitu. Nanti kayak netizen lagi. Tidak dong. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi. Tapi gue pernah lihat video lu kan, ngasih makan, ngasih minum. Itu apa? What act is that? Itu lebih, sebenarnya kalau kayak ngasih makan memang tidak ada paksaan, tidak ada, bukan suatu keharusan ya. Cuma katanya, gimana kalau kita benar-benar menganggap mereka, masa kita makan mereka enggak makan gitu. Apalagi salah satu ibarannya, ya mungkin aku adopsi mereka untuk memberi kasih sayang. Itu katanya. Kata si orang itu. Agensi itu lah ya. Jadi, katanya spirit yang di dalam ini, paling utama itu kalau anak-anak butuh kasih sayang. Jadi itulah yang aku sampaikan, aku berikan ke mereka, baru mendoakan mereka juga, sampai rape. Sampai kembali, kembali ke yang maha kuasa. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tahu, benar-benar. Itu ke-feeling sih. Cuma katanya, kan ini yang dimasukin katanya memang arwah penasaran yang belum kembali. Atau yang belum, ya kalau misalnya di agama lain mungkin ada yang bilang reinkarnasi. Ya, aku percaya nggak percaya. Aku cuma sebatas ngasih saya. Kasih sayang, oke mendoakan juga. Iya, menurut agama aku pribadi. Yaudah, sebatas itu aja sih om. Tapi kasih sayang hampir kayak aku nyayangi anak-anak aja. Oke, oke. Pada umumnya. Kamu masuk ke Fitri itu? Iya, semuanya. Semuanya juga? Semuanya. Lu nggak serem ngeliat Fitri begitu makeupnya, kan makeup doangnya begitu? Nggak, lucu. Lucu, lucu. Lu kalau ini halu, ini halu, ini halu, ini halu, 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 ini halu. Lucu loh. Eh, ngomong-omong halu ya, lu nggak capek dikatain orang halu? Nggak. Nggak? Nggak. Tapi ada nggak misalnya keluarga lu, kayak temen lu, kayak temen? Kalau temen ya pasti ada. Tapi keluarga aku sih nggak sih om. Mama aku nyaman, enak. Iya, nggak masalah deh. Nggak masalah. Malah senang, malah datang ke rumah aku untuk beneran ngunjungin ini. Serius. Serius, bohong lu ya. Serius, malah mama aku posting di pasar ibu bukan posting anaknya, posting bonekanya, posting cucunya. Oh iya? Ini beneran dianggap kayak cucunya, pasar ibu. Beneran. Lu, bercanda kali ini? Iya, di Facebook. Serius? Serius? Iya. Wow. Beneran kayak dianggap cucu. Oh, bokap udah nggak ada? Bokap masih ada. Masih ada? Semuanya lengkap. Masih lengkap semuanya. Nggak ada yang komplain sama sekali. Nggak ada, semuanya senang. Semuanya senang? Kakak, adik ada? Kakak, adik ada. Semuanya nganggap emang foto, foto udah pada foto semua, video udah foto. Pas adik aku nikahan juga kemarin aku bawa. Malah diundang gitu, ibaratnya disuruh bawa, wajib bawa. Jadi udah beneran kayak, ngasih nama juga aku bukan segedar ngasih nama ya. Kan ada belakangnya Nasution. Aku izin dulu dong ke keluarga gitu kan. Boleh nggak? Atau ke paman-paman juga. Boleh nggak? Wah, lu bercanda sama gua lu. Beneran lu. Kalau lu bercanda sama gua lu. Nggak, nggak. Nggak percaya gua itu. Gua lebih tidak percaya itu dibandingkan percaya spiritualnya. Masa lu kasih nama keluarga? Nasution. Namanya udah Alejandro Nasution. Dan tidak nyambung Alejandro sama Nasution. Suka-suka gua. Satu Mexico kok, satu Nasution. Gimana? Ya kan udah anak gua. Ya jadi namanya kan udah jadi marga. Marganya Nasution. Wah, nih orang bentar lagi masuk kakak lu. Gua nggak nganggep dia lu punya spiritual. Lu bihat lu kasih nama lu. Tapi keluarga semua setuju. Wah, nggak mungkin. Beneran. Nggak. Beneran. Beneran, beneran. Jokap lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku memang izin. Boleh nggak aku... Nggak, lu izinnya gimana? Coba kamu tau. Ini pas acara keluarga. Beneran pas acara keluarga. Bukan untuk dia ya gitu. Pas acara keluarga ramean. Boleh nggak aku pakai nama... Marga kita ke anak aku ke Alehandro. Boleh, boleh. Apa mau Nasution? Ya boleh. Welcome. Nggak masalah. Malah dikasih? Malah dikasih. Nggak apa-apa. Ini boleh waw. Ini boleh waw. Nggak usah ngunyah lu. Ngunyah, ngunyah terus. Heran kerja juga ngunyah terus. Tutup Gordon lagi sialan. Ini semuanya ada Nasution ya? Nggak, nggak. Oh, nggak. Oh, gilain. Ada Fitri Nasution. Ronald Nasution. Kalau ini namanya Fitri Sang Bintang. Fitri Kejora. Beneran, Om. Fitri Kejora. Hits loh dia. Mengingatkan saya dong kalau itu. Jadi itu Fitri Kejora. Ini yang lain nggak pernah lu bawa jalan-jalan tapi? Dibawa. Kalau ke Bali kemarin aku bawa sembilan. Gitu. Bentar. Lu punya berapa ya? Dua lima. Dua? Biasa aja lah, Om. Biasa aja. Kok gue kaget kesannya gue salah? Dua lima loh. Hah? Banyak. Ada yang lebih banyak lagi. Sampai ratusan. Aku masih dikit lagi, Om. Katanya lu bener tujuh. Apa? Tujuh-juh. Bilang katanya sampai buka lowongan babysitter. Babysitter ya. Empat-empat. Mas. Wah. Sepuluh juta per bulan? Iya. Berarti yang gue nonton di Apple tadi yang di Servant tuh nggak bohongan ya? Iya mungkin. Empat apa? Empat babysitter. Empat babysitter? Sebulan 40 juta dong, Bos. Iya. Ngapain? Ngapain? Nah, belum ngamar. Kayak nanya, lu ngapain aja? Kok kayak ngasih CV sih? Ngapain aja? Tapi kalau lu yang nanya mencurigakan, Jum. Kalau gue yang nanya memang tugas gue. Kalau lu nanya tuh kayak ngarep. Boleh nggak? Aman nggak? Boleh makan? Babysitternya boleh makan? Boleh. Boleh. Nggak makan, nanti dong. Di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh makan. Di sini nggak boleh. Ngapain aja? Iya, sama seperti yang aku lakukan. Merawat mereka karena udah ramai kan. 25. Jadi ya merawat. Bersihinnya gimana? Bersihin ada yang mandi, ada yang cuma dilap. Tergantung bahannya? Iya. Ganti baju tiap hari. Ganti baju tiap hari? Iya. Jangan bilang ada baju tidurnya. Ada. Ada baju tidurnya? Ada baju tidurnya. Masing-masing. Masing-masing? Dan nggak boleh gantian tuh baju tidur? Tau ini punya siapa? Kalau untuk dia sih nggak boleh. Tau tuh baju tidurnya. Dan memang aku izin kalau mau nambah. Ibaratnya itu kayak disampaikan ya di mimpi. Beneran di mimpi. Kalau misalnya aku bilang aku mau nambah spirito lagi dong. Boleh nggak? Dia bilang boleh. Itu di mimpi aku ya. Kalau percaya nggak percaya. Dia bilang syaratnya yang penting jangan lupakan dia. Dia wajib prioritas. Jadi pas aku adopsi yang lain ke agentnya juga aku bilang. Ini yang paling utama. Boleh istilahnya bilang dong ke yang lain. Kalau misalnya ya bakalan di anak kedua kan gitu. Ya karena ada si Alejandro ini. Oke oke. Itu 25 tuh lu taruh di mana? 25 ya di satu di apartemen. Nggak di box dong? Nggak. Di lemari nggak? Nggak. Maksudnya di box ditutup gitu. Iya nggak. Nggak lah. Berarti di kursi. Kan aku anggap anak. Kan 25? Iya nggak lah. Di sofa iya. Di sofa bisa kok. Di sofa disusun gitu. Ada di bawah. Oke oke. Ada yang diranjang. Iya. Wow. Bro boleh tau nggak sih ini kalau harga itu gimana ya? Harga beda-beda om. Kalau ini 3,5 jutaan. 3,5 jutaan? Ada yang sampai 10an. Bedanya apa itu? Beda ke materialnya aja. Ke materialnya aja? Ke materialnya aja. Oh. Yang 10an tuh lebih apa? Mungkin yang kayak gini ya. Mungkin jadi kayak kelihatan real gitu. Lebih real. Oh tapi menurut gue ini Aliandro kelihatan bagus banget ini. Iya. Mirip nggak om? Iya mirip. Hai kakek. Kakek. Iya dong dia manggil aku papa. Ya karena lu bukan anak gua. Nggak kemudahan. Lu umur berapa sih? Lu umur berapa lu? Tunggu dulu. Aku anak. Aku anak. Umur berapa dulu? Kalau Aliandro kan. Ini ada umurnya? Ada. Ini umur berapa? Ini 6 tahun. Oh. Di saat meninggalnya. Oh jadi umurnya di saat meninggalnya. Di saat meninggal dan nggak nambah. Tetap 6. Ada ulang tahun ya? Ada. Ini bentar lagi loh tahun tanggal 16. Bentar bentar. Umur nggak nambah. Ulang tahun tuh gimana sih bos? Ya ulang tahun. Tetap dirayain. Oh ini ulang tahun yang bener. Karena tahun yang ngulang ya? Iya. Iya bener. Pas kan? Oke. Ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu nggak? Kan biasa pertanyaannya gitu tuh. Ada sih tetap. Ada tetap? Ada. Apa tuh ceritanya apa? Kejadian aneh apa? Dikunjungi. Salah satunya. Satu PP? Kalau ini. Boleh minum om? Boleh. Siapa dulu yang minum? Ada kejadian-kejadian gitu juga ya? Dia apa yang mau minum om? Oh dia mau minum? Minum ya. Pantes ada manis-manisnya. Yuk ya. Aku om. Oh kamu. Oke ini si Alejandro apa? Mistisnya apa ceritanya? Jadi waktu pertama kali aku bawa ke Bali. Acara gathering ya. Gathering travel. Aku ada ini kerjaan. Jadi dia pas malam, malam pertama kali nyampe ini nginepnya di Ubud. Ubud katanya mungkin daerah Sakhal atau gimana. Aku juga nggak mikirin ke situ gitu. Bentar, bentar. Lu udah ngomong salah nih tadi. Dia nyampe-nya di Ubud. Dia nggak traveling sendiri kan? Semuanya. Sama aku juga. Oh iya sama lu. Sama teman-teman aku juga. Kita. Iya. Tadi lu ngomong dia. Gue pikir dia nyampe-nya di Ubud. Dia gimana gitu kan. Beda-beda. Bareng-bareng kan? Iya. Oke. Terus? Jadi kita nginepnya di Ubud. Baru keluar malam, makan malam kan. Dia aku tinggal. Aku tinggal di hotel sendirian. Hmm. Lalu sih. Iya. Pas balik, dia udah ngunci pintu om. Ngunci pintu hotel. Dan aku buka pake tab, kartu, apa segala macam. Nggak bisa. Aku panggil orang hotelnya. Tetap nggak bisa. Terus? Ya. Terakhir nunggu engineernya ya. Itu nunggu. Setelah setengah jam aku nunggu. Aku coba tab lagi. Nggak bisa. Ini misalnya yang delas ya. Aku tab. Tetap nggak bisa. Baru jangan-jangan kena alihanro. Ini masih awal-awal aku adopsi dia. Jangan-jangan kena alihanro di dalam. Jadi aku ketok. Aku minta maaf. Aku tab lagi. Beneran kebuka langsung. Itu ada videonya di TikTok juga. Aku upload. Ada videonya? Ada. Nah kok lu tau mau dibikin video? Aku taunya sadarnya pas waktu udah di. Waktu ini. Iseng aja mau buat story gitu. Mau buat rekaman. Aku suka buat rekaman video gitu. Kejadian itu. Kejadian gitu. Nggak nyangka. Eh ternyata bisa jadi. Istilahnya bisa jadi kejadian kayak gitu. Oke oke oke. Terus lu minta maaf gitu? Minta maaf ke dia. Karena lu tinggal? Aku tinggal. Aku ketok kan alihanro bukain pintu dong. Papa mau masuk. Papa minta maaf. Tadi Papa tinggal. Aku tab. Eh kebuka. Jadinya engineernya belum jadi dateng. Dan itu sering kejadian gitu? Lumayan. Lumayan sering. Kalau untuk kejadian kunci pintu cuma sekali itu aja. Tapi lebih masuk akal sih ya. Yang lebih serem lagi kalau alihanro-nya pergi sendirian. Dikunciin pintu sama dia. Oh. Tapi diri sendiri mas. Apa? Iya bener. Iya kan? Tuh. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kan ini. Aduh kan. Kan tap. Kan tap. Enggak tau mungkin dia yang ngecin dari dalem itu gimana. Atau rusakin pintunya tiba-tiba. Tapi kayak ada yang tas yang kebuka itu. Oh ya. Tas apa kebuka? Tas kebuka. Ini pas ditinggal. Kok lu tau sih? Oh ya tau dong. Lu anak indigo-nya? Ini pas ditinggal kan tasnya tutup. Iya. Pas nyupe, tasnya udah kebuka. Iya. Tapi itu posisi dia tetap. Posisi alihindonya tetap. Ya kan kalau kita bicaranya kalau lu percaya arwah dan spirit kan bukan itu bisa aja maksudnya yang bergerak yang beda gitu alamnya gitu kan maksudnya kan. Tas lu dibuka? Dibuka. Kebuka. Ngapain? Eh kebuka aja. Ya kan pasti buka ngambil sesuatu. Gak ada gak tau. Kebuka aja om. Nanti aku ngarang nanti halu lagi dianggap. Ini nih tadi udah dianggap halu sama orang juga jadi gak apa-apa sekalian. Nah kan kalau tas kita kebuka kan. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Gak ada gak ada. Cuma kebuka doang sih itu bedanya aku juga gak sadar. Iya ya. Pokoknya ya nih hati-hati nih kalau tas kebuka, tas anda kebuka tuh cuma ada dua kemungkinan. Satu diambil barang anda, lebih bahaya lagi kalau bukan diambil. Dimasukin sesuatu. Iya dong. Bisa jadi. Kalau diambil ya udah hilang. Kalau dimasukin sesuatu, berabih. Urusannya berabih pas. Duit kan? Duit. Itu enak dong om. Iya ya. Memang dia positive thinking. Dia kalau abis makan banyak dia positive thinking. Selalu gitu emang. Makanya gak boleh makan banyak. Itu sekarang bajunya udah. Itu apa itu? Baju apa itu? Anduk. Anduk. Kok ke studio mau andukan sih om? Itu salah satu rules. Oh gitu di sini. Tapi gue gak pake andukan gak apa-apa. Gak apa-apa. Atau mau gue ganti? Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Wah, wih cakep. Hai kakek. Terima kan om dipanggil kakek kan? Terima, terima, terima. Uh cuy, dia tuh kayak bener-bener kayak ngeliatin gitu ya? Iya, kayak hidup gitu. Enaknya orang setiap komen lihat dia, mau di video atau langsung, senang. Ya, karena senyum juga. Betul, betul. Maksudnya di luar apa? Arti Halu. Kagak kan gue bilang. Maksud gue gini. Kena kali, kayaknya Halu ini kali ya. Tapi setelah gue ngeliat Alejandro ini ya, gue jadi kepengen. Adopsi. Lu? Untuk, oh bisa om. Tambahan itu tadi. Tambahan. Dana, babysiternya. Tambahan dana buat babysitter ya. Boleh, boleh, boleh. Kucing dong aku jadinya om. Boneka yang berotot gitu ya? Boneka yang berotot? Gak ada. Gak ada. Ini? Oh iya betul. Oh iya, iya, iya. Ada isinya gak om? Oh Halu. Halu, kayaknya. Gue kalau bawa-bawa begituan ke jalanan bukan dibilang halu. Dibilang goblok. Bawa-bawa begituan. Ya tapi gak ini. Gue serius deh. Ini tuh lu gak masalah gitu. Maksudnya orang-orang kan akan. Lu kan expose ke media gitu bro. Iya. Kan create problem kan. Iya gak masalah. Maksudnya Ivan aja capek karena media kan. Nanti dihujat orang diapain gitu kan. Lu gak masalah gitu. Gak masalah, senang. Gak masalah sih. Aku bacain semua kok. Lu bacain semua? Iya. Bully-bulian. Aku balas juga kadang. Aku balasnya bukan maki atau gimana. Ketawa gitu. Yaudah. Senang. Gak apa-apa. Gak masalah. Orang ngomongnya apa biasanya? Apa aja? Ya Halu. Entah katanya pengabdi setan. Kayak gitu-gitu sih. Kan katanya melihara setan. Jin gitu. Tapi udah biarin aja gitu? Biarin aja. Bodo amat ya. Penting gue senang. Gitu aja. Iya. Kan kesenangan gue, hobi-hobi gue. Jangan ditonton gitu ya. Jangan ditonton gitu. Iya bener-bener. Kalau mau nasihatin juga ibaratnya ya kalau bahasa agama panjang ceritanya gitu ibaratnya. Yang penting gue sendiri sih gitu. Gitu aja. Ini lu pribadi ya? Iya. Tidak juga menganjurkan orang gitu. Tidak menganjurkan orang untuk adopsi spiritual gitu. Tidak ya? Tidak. Oke oke. Ini mah lu aja pribadi ya. Iya. Kesenangan gue kok gitu. Kesenangan lu gitu ya. Oh oke 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 oke. Aman. Aman. Mau jebak ya. Kagak gue bukan mau jebak. Karena gue tau bahwa orang-orang pasti akan menyerang lu nya pasti akan kesana gitu loh. Larinya pasti kesana. Tau tanpa itu juga. Ya kan. Semua yang berbeda dari. Usual. Usual. Mostly kan against dulu. Pasti against dulu. Ini masih against kok. Ini masih against. Tapi mungkin mereka tunggu mereka. Mungkin kalau bakalan coba. Itu kayak perasaan aku sebelumnya. Pasti against dulu sama mereka. Pemikiran aku kayak gitu. Aku anggap mereka hal yang mengadopsi ini. Tapi setelah aku adopsi. Ya mungkin aku rasa ada ikatan batin baru menerima. Gitu. Tapi kenapa lu nambah-nambah-nambah lagi? Kalau memang lu kedekatan itu kan menambah kan akhirnya susah terurus kalau banyak. Langsung suka gitu om. Suka aja pengen aja. Yang penting aku fokusnya ke Alejandro. Oke. Ini 25 dolls itu bentuknya beda-beda semua? Beda-beda. Oh. Karakternya beda-beda juga? Maaf mati. Oh mati. Mati. Ini kayaknya kerjaan Alejandro deh om. Nah tuh. Oh hidup-hidup. Alejandro ya yang narik ya. Atau itu diapain? Dicolokan atau gimana? Dicolokan. Colok ya? Alejandro ya. Tuh. Nalo. Nalo. Percaya nggak om? Kenapa Alianto? Kenapa nggak Fitri? Yang di bawah kabel dia. Itu tangannya nggak kelihatan satu. Nanti di slow mo siapa tau Fitri tangannya. Narik kabel kan? Nggak tau. Eh. Nyala-nyala. Nyala-nyala. Tapi tadi balik ke tadi yang 25 dolls. Kan nggak mungkin lah apa namanya satu-satu dong. Hafal om. Bohong. Hafal bener. Yuk. Hafal ya. Tunggu ya. Alejandro. Yang ini dulu. Alejandro. Fitri. Ronald. Karen. Roland. Ada Patricia. Kenny. Jenny. Justin. Tunggu ya. Satu-satu. Stormy. Alan. Ada ibu. Ada Valerie. Ada. Kok aku. Lupa ininya jadinya lupa mukanya. Lupa mukanya? Oh lu harus. Ya ingat mukanya. Baru tau. Jadi ada baby. Karena memang kebetulan ada yang baru. Kayak gini yang baby Roland. Ini baru tiga hari. Jadi mungkin ada waktu tiga hari yang lalu aku adopsi empat anak. Kalau itu mungkin masih lupa-lupa. Tiga hari lalu adopsi empat. Iya. Oke. Ini kenapa yang dibawa ini? Disuruh bawa sih. Kata-kata bawa aja beberapa. Iya. Gue tau. Tapi maksudnya kenapa yang empat ini dibawa? Kenapa nggak? Si Patricia. Si siapa. Satu tadi. Lanjutan ada syuting tempat lain. Jadi mereka ini lagi pada sibuk syuting. Jadi tapi tetap paling utama aku bawa memang alihan lo sama Fitri. Itu selalu dibawa. Selalu dibawa. Fitri juga selalu dibawa. Karena dia. Mungkin karena creepy doll satu-satunya yang aku punya. Yang lain cute doll. Oh gitu. Kenapa yang nggak mau creepy doll? Kenapa cuma satu creepy doll? Katanya nggak mau ada saingan. Auranya biar auranya tetap kebuka. Silahkan. Itu ada orang mengatakan katanya kalau ngerawat satu spirit doll atau itu mengundang spirit-spirit lainnya. Katanya sih iya. Tapi nggak tau juga sih. Satu, ya aku bukan anak indigo. Kedua. Katanya memang semua yang berbentuk manusia atau binatang itu bisa diisi sama makhluk goib. Tapi aku pribadi juga suka cerita juga ke orang pintar yang bisa. Yang paham tentang dunia-dunia seperti ini. Ya katanya bisa. Kayak Alejandro pernah kejadiannya ini. Aku tinggal di basement parkiran. Tiba-tiba aku mimpi jam 3 pagi. Katanya di mimpi aku Alejandro itu ditarik sama makhluk goib gitu yang kayak genro gitu. Ketinggalan di basement parkiran? Iya. Memang aku tinggal. Kenapa? Aku tinggal aja di basement. Ya kenapa? Iya. Memang pengen aku tinggal aja gitu. Itu masih satu-satunya. Waktu masih satu-satunya. Masih belum ada temannya. Belum ada ikatan juga mungkin? Bisa jadi karena ketinggalan kayak gitu lah. Yang penting aku tinggal di basement parkiran. Aku ke atas mungkin. Itu posisi aku capek banget. Satu hari yang udah kerjaan. Gak kenapa gue nanya kenapa? Soalnya di film The Servant itu si bayinya meninggal gara-gara ketinggalan di mobil. Ketinggalan di mobil terus dua hari ketinggalan. Iya beneran. Itu film itu The Servant lu nonton deh. Kejadiannya begitu gitu. Jadi di mimpi aku kan gitu dia ditarik-tarik paginya. Langsung aku chattingan sama agentnya. Agentnya katanya iya. Katanya sih tetap Alejandro ini katanya datang ke sini melapor. Kalau misalnya dia ditinggal dan dia diajak main sama makhluk goib yang katanya Genroo itu. Cuma untungnya dia bisa balik lagi. Karena makhluk goib di sekitar itu senang sama dia. Jadi dia dibantu lagi biar balik lagi ke medianya, ke bonekanya. Oke oke oke. Jadi balik lagi ceritanya. Tapi bisa aja yang namanya semua berbentuk patung gitu. Bentuk manusia atau hewan katanya sih memang lukisan aja pun katanya bisa. Iya 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 cerita-cerita aja begitu memang. Ini lu aja ngobrol gak? Iya. Lu aja ngobrol? Iya. Tapi gak heran sih. Bukan ngobrol apa ya. Bukan ngobrol yang saut-sautan ya. Iya iyalah kalau saut-sautan. Ngeri juga. Iya lah. Beneran kayak anak aku sendiri sih aku anggap. Si Ivan Gunawan itu tasnya aja dia ajak ngobrol. Iya dia kalau dia punya Hermes gitu. Abis pulang Hermesnya ditaruh terus bilang makasih ya udah nemenin hari ini. Ngomong bayar-bayar disini gitu gitu. Yang lain dia ajak ngobrol. Ini beneran. Kayak hobi gitu jadinya ya om? Iya iya. Ini beneran. Mungkin karena kesenangan kali. Mungkin kayak gitu yang aku rasakan juga. Karena aku senang banget sama boneka. Kayak gini. Kan tipe orang beda-beda. Ada yang suka ngomong sendiri gitu kan ya. Kalau om suka ngomong sendiri ya sama apa? Saya narsis ya. Saya ngomong sendiri sama diri saya sendiri. Lihat kaca. Gitu kalau tiap pagi gitu. Itu halu nggak sih? Halu. Oh yaudah. Sama kan? Tapi lebih ketika saya ngomong sendiri. Menurut saya tidak halu. Yang halu adalah ketika saya ngomong sendiri. Dan dia menjawab saya. Itu halu. Kalau dia udah balas jawab. Ntar gue kasih tau lu. Lari nanti. Makanya. Selama itu bayangan belum balas jawab gue. Bukan halu menghilangkan depresi saya. Oke. Oke. Tapi what change on you man? I mean after you adopt this dolls. Apakah hidup lu berubah? Apakah lu lebih bahagia? Lebih kaya? Lebih. Apa nih? Gue nggak ngerti gitu. Satu gini ya. Memang katanya. Kalau misalnya kita adopsi ini. Katanya memang ada. Membawa ke hoki. Keberuntungan. Kayak gitu-gitu. Segala macam kekayaan. Tapi aku pribadi. Tidak ada berpasarkan hal itu. Nggak ada sama sekali. Percaya hal kayak gitu. Atau bener-bener. Yuk buat papa kaya kayak gini. Maka matuyul dong. Nggak pernah gitu. Jadi beneran kayak aku sayang. Aku anggap hobi. Aku sayangin mereka. Beneran aku rawat. Tapi memang kalau ditanya efeknya. Ya satu. Usaha aku juga dari sebelum. Sebelum aku ini. Sebelum aku adopsi mereka. Itu berimbas. Ini ya. Karena covid mungkin agak penjualan bener-bener parah. Tapi setelah aku adopsi mereka. Mungkin. Bukan ke hal mistik jadinya ya. Mungkin karena memang hobi aku sudah terpenuhi. Aku senang. Pemikiran aku bisa apa. Otak aku bisa jalan. Jadi kita nggak mengatakan ini mistik ya. Ini kan mungkin aja kayak terapi gitu ya. Terapi. Ya aku hitungnya sih terapi sih om. Itu lebih konsentrasi. Kemarin di bisnis juga sempat down banget. Ibarannya bener-bener pelit banget. Sampai utang berapa ratus juta gitu. Ini beneran. Jadi. Aku anggap sih terapi. Beneran ini bisa membantu. Aku jadi healing jadinya. Ya 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 ya. Oh healing. Healing. Healing tai kucing. Gue bingung sama orang-orang. Jaksa sekarang itu bahasa tambah banyak ya. Healing. Tapi gue bukan anak jaksa. Bukan anak jaksa. Gue anak medan. Gue anak medan. Healing toxic kepala gitu. Banyak banget sekarang. Bahasa-bahasa begitu. Oke. Tapi kita balik lagi ya. Kita disclaimer bahwa ini balik ke kepercayaan Anda masing-masing. Bukan artinya Anda harus mempercayai. Betul ya. Tidak dianjurkan juga ya. Iya. Tidak menganjurkan juga. Kalau senang silahkan. Apa yang membuat kamu senang ya silahkan. Tidak dianjurkan juga. Tidak nyuruh juga. Tidak untuk dipercaya juga. Ini adalah pribadinya Rizky terhadap hidupnya dia. Dan terhadap boneka-boneka ini sendiri. Wise banget ya om yang ngomongnya. Daripada lu kena sikat. Thank you om. Gue juga gak mau lah bicara-bincang tamu kita disini tuh. Habis itu disikat orang gitu. Ya ini kan. Makanya tadi gue bilang. This is entertainment. Anggap aja this is entertainment only. Entertainment purposes only. Kayaknya ini cuma satu-satunya deh om. Yang kayak gini. Enak gitu. Bisa nyadarin netizen gitu. Oh iya karena saya udah sering kena somasi. Jadi saya tahu. Pengalaman gitu ya. Based on. Jadi kita disclaimer dulu gitu. Karena ini kita udah disclaimer gitu kan. Tapi ya maksud gue. Bener kan. Kita harus juga jelasin ke netizen juga gitu. Jangan sampai. Karena memang gak ada media untuk menjelaskan itu. Betul. Jangan sampai kita disini terus jadi bahan bulian lagi gitu. Karena saya ingin you to be here because I want to. Kalau lu nanya gue pribadi sih gini. Gue tuh orangnya curious. Dan gue orang yang pengen belajar apapun gitu. Ya kalau gue ngundang lu disini karena gue pengen tahu dan gue pengen belajar gitu ya. Bukan artinya gue harus mempercayai. Bukan artinya gue harus mendukung. No. Gue tidak mendukung apapun. Karena posisi gue bukan disini bukan sebagai seorang pendukung atau pembenci gitu. Jadi ya it's your life. And if you enjoy it. Ya I enjoy it. Apa hak gue juga ngambil kebahagiaan lu. Dengan nyuruh-nyuruh lu gitu. Beneran. Beneran ya kakek. Ini ya always banget ya. Kakek kura-kura kan gitu ya soalnya. Ya kan. Tapi ini ya itu bagus tuh. Ini bisa diadopsi lagi gak sih sama orang lain? Enggak. Kalau aku sih sebenarnya bisa. Tapi kalau aku pribadi aku usahakan. Memang ya kedepannya aku gak tahu. Tapi aku bakalan bertahan. Kalau Alejandro aku akan pertahankan. Oke oke. Jadi mau ada yang nawar atau gimana. Satu M? Enggak bakalan. Enggak bakalan. Enggak peduli. Satu T juga enggak peduli. Satu T enggak peduli? Enggak. Beneran kalau aku pribadi. Wah satu T loh? Iya enggak bakalan. Kebahagiaan aku disini gitu jadinya. Istilahnya aku senang. Enggak bakalan. Mau dikasih berapapun enggak bakalan. Ini. Tergoyangkan kok. Oh suara biasa. Kan satu T bisa beli kebahagiaan lain. Ibarannya kayak om kalau udah senang sesuatu. Gitu ibarannya. Ya. Apapun lah itu. Yang bener-bener kita sukai gitu. Misalnya kucing kesayangan. Apa bedanya sih sebenarnya? Itu udah gak ada. Nilainya udah gak ada lagi. Ada kliknya ya. Ada kliknya ya. Jadi udah beneran gak bisa. Gak semua bisa dinilai dengan uang. Gak semua bisa dinilai dengan uang. Oke. Risky thank you ya. Thank you for coming. Iya. Thank you everyone. Thank you. Makasih. Ini dada-dada loh pake semua. Gak kalau itu aku halu. Kalau itu halu itu. Karena gobloknya gue begitu dia bilang dada-dada. Gue ngeliatin gitu. Untung gak gini lagi tadi om. Makanya gitu. Gue dada-dada. Gue reflek gue ngeliatin mau begini gitu loh. Kan bodo. Gue yang jadi bodo. Gue yang jadi ahlo. Risky thank you ya. Makasih om. Makasih ya. Salam buat keluarga. Makasih. Salam. Salam ya. Semuanya banyak disini ya. Thank you ya. And yeah. Hope you happy. Okay. Thank you. Let's close this. 5 4 3 2 1 And close the door.